Hai cara cukur pakai razor mudah sekali Insyaallah aman dengan cara ini bersama Cak Nurbarber tukang pangkas rebut kampung di Malang Jawa Timur sahabat Cak Nurbarber dimanapun berada terima kasih yang sudah ngeklik video ini yang sudah bersedia nonton Jazakumullah afsan al-jaza kita memakai sebilah silet ya nomen ya bismillahirrohmanirrohim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu sebelum kita potong kita parting kita cari belahan rambut ya nomen ya untuk jalan dan kita semprot kita memulai dari samping sebelah kanan kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jika beliau ganjir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam potong rambut itu selalu dimulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu ya teman-teman kita menggunakan air sebagai media pelicin ya sebagai pembantu kita nyukur saya semprot dengan sedikit air nah jadi ketika kita nyukur posisi rambut panjang seperti ini ini lebih mudah daripada kita nyukur cukur rambut yang sudah kita pendekkan teman-teman lebih enak posisi panjang kayak gini langsung cukur dulu pas saya sebelum punya trimmer saya biasa melakukan seperti ini teman-teman ya cukur potong licin termasuk kepada anak bayi biasanya kalau orang Jawa itu kan umur 40 hari bayi itu dicukur habis kayak gini saya dulu ya kayak gini walaupun bayi saya cukur pakai silet pakai razor kayak gini kan tetapi semenjak ada trimmer Alhamdulillah saya pakainya pakai trimmer kalau bayi balita cukur pelontos atau botak licin orangtuanya mau sampai bersih saya pakai trimmer itu sudah cukup bersih untuk kita nyukur rambut bayi teman-teman nah semprot lagi dengan sedikit air biar licin ya tujuannya air ini biar licin nah seperti ini mudah sekali nyukur itu teman-teman ya yang penting siletnya harus menggosok kita gosokkan ya bukan mengiris ya teman-teman ya nggak akan kena kulit kalau kita arah siletnya menggosok kayak gini singgara ikanik kulit ngiris teman-teman paham teman-teman paham ya maksudnya mengiris ya kayak kita mengiris tempe itu kan lajunya silet nggak seperti ini ya ini namanya menggosok atau ngerik ya dikerik cara ini jawaiku dikerik nah seperti ini nah mudah sekali terima kasih kepada sahabat Cak Nurbaru dimanapun berada yang sudah nonton video-video di channel ini yang belajar semoga semuanya dimudahkan oleh Allah cepat faham cepat bisa dan semoga yang belum bisa pakai razor ya segera bisa pakai razor ya teman-teman ya saya doakan semoga dimudahkan oleh Allah saya dulu berajar menggunakan razor ini saya cukur tangan saya sendiri teman-teman rambut kecil-kecil di tangan di kaki itu hampir tiap hari saya cukur terus baru tumbuh cukur lagi baru tumbuh cukur lagi itu pengalaman saya belajar ngerazor itu seperti itu terus saya coba terus ya akhirnya manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh Insya Allah pasti dimudahkan oleh Allah Insya Allah berhasil ya kalau kita itu bersungguh-sungguh yang penting temenan belajar orang guyonan nah mudah kok teman-teman tuh kan kalau dibayangkan bagi yang orang yang belum bisa ya seperti sulit ya kayak ngeri nyukur kayak gini padahal mudah sekali loh gampang padahal tuh tinggal kita gesek kan gitu aja siletnya seksekseksekseksek udah putus itu rambut nah biasakan kalau teman-teman menggunakan silet selalu gunakan silet yang baru ya temen-temen ya jadi silet baru itu kan sebenarnya ke contohnya kita nyukur kayak gini nyukur potak licin kayak gini sebenarnya sebilah silet ini potongan silet ini atau silet separuh ya ini bisa dikatakan ini kita buat nyukur sampai selesai ya sebenarnya mampu siletnya tapi rasa licinnya itu sudah beda makanya saya biasa mengganti silet kalau sudah terasa terasa ya kalau teman-teman sudah paham itu terasa jadi kalau kita nyukur itu kadang saya satu orang dengan orang yang lain itu enggak sama kan situasi rambutnya itu kan beda-beda ya Tuhan maya kadang satu kepala itu pakai satu silet gini cukup kalau saya rasa masih jalannya itu enak itu saya enggak ganti tapi kadang rambut itu kan beda-beda kadang kita rasakan kok kita geser sedikit enggak langsung putus itu berarti memang situasi rambutnya itu biasanya rambut yang kaku besar-besar itu teman-teman kadang saya pakai satu silet atau potongan gini saya ganti satu kali kadang saya ganti dua kali seperti itu tidak sama ya antara satu rambut dengan rambut yang lain itu enggak sama beda-beda nah sangat mudah sekali ya teman-teman ya Insyaallah aman kalau kita menggerakkan siletnya dengan cara menggeser kayak gini jempol kiri saya itu menarik kulit itu biar kencang ya kulitnya kalau kulitnya itu kencang-kencang ya itu kita nyukurnya itu enak gitu teman-teman kita bahas lagi ya hanya saya hanya pakai semprotan air biasa ini teman-teman ya air semprotan air kran ini yang saya pakai enggak ada sabun ataupun yang lain hanya air ini lebih praktis dan lebih terlihat bersih gitu teman-teman daripada kita pakai sabun kita keramasi dulu pelanggan kita akan merotok geble ya kalau gini kan enak gitu saya merasakannya itu enak dulu sudah pernah saya nyoba dengan cocolan sabun itu sabun yang saya cairkan saya pendekkan pakai clipper dulu kemudian saya basahi pakai cocolan sabun itu pakai kuas itu dulu sudah pernah yo podohai pakai air kayak gini yo memang sedikit lebih licin sabun sebenarnya tapi pakai air kayak gini udah cukup kok enak dan kita nggak ribet dan terkesan bersih juga kalau dirasakan oleh customer kita nah apalagi potongnya malam-malam kayak gini ya jadi enggak dingin pelanggan kita akan airnya cuma cestes gitu ke aja sedikit Nah jadi kita menggerakkan silet saya tidak melawan arah tumbuhnya rambut ya teman-teman ya ini lebih mudah nyukurnya walaupun kenyataannya kalau melawan arah tumbuhnya rambut itu memang lebih lebih licin lagi hasilnya tapi itu efeknya ada nanti efek panas di kepala customer kita kalau kita nyukurnya melawan arah tumbuh rambut dan lebih berat juga maksudnya lebih cepet enggak tajam silet yang kita pakai itu ism mengikuti arah tumbuhnya rambut aja kayak gini enak nis nah terima kasih kepada sahabat cakner barbber dimanapun berada yang sudah subscribe ya terima kasih semuanya dari mana saja ini yang sudah subscribe atau mungkin ada yang dari dulu nonton belum subscribe sampai saat ini adakah diantara yang nonton ini dari dulu nonton channel ini tapi tombol subscribe nya itu masih berwarna merah ada penggaya kalau ada ya minta tolong ya lor ya diklik aja yang merah itu biar berubah jadi warna hitam ya supaya anda semuanya lebih mudah di dalam belajar pangkas rambut ya dan utamanya biar enggak ketinggalan ketika saya upload video-video terbaru anda akan dapat notifikasi sehingga bisa langsung nonton video yang saya upload ya normal ya kita nyukur itu ya kayak kayak gini kebiasaan saya ya pelan sih semuanya sehingga customer kita kali ini mengatakan is get nolnya wis geratak dulu sewen ya bisa saja sebenarnya langsung serak ya tapi saya itu enggak enggak sampai hati itu teman-teman jadi saya merasakan kepala yang saya cukur ini adalah kepala saya sendiri saya itu seperti itu wis enggak tahu ya kuliner seperti itu saya melakukan sesuatu kepada orang lain itu saya anggap melakukan kepada diri saya sendiri dengman jadi saya sangat berhati-hati seperti saya berhati-hati kepada diri saya memang kita harusnya seperti itu teman-teman anggaplah orang lain itu seperti diri kita kalau kita seneng dicukur dengan halus maka kita nyukur orang lain juga dengan halus yang baik yang terbaik yang kita bisa gitu loh teman-teman kalau kita itu dulu pas ngaji pas masih kecil guru guru saya itu selalu menyampaikan kalau same-an gak seneng dipukul ya jangan memukul temannya itu nasihat-nasihat dari guru saya itu pas kecil dulu waktu ngaji kayak gitu kalau sama itu seneng dikasih permen ya silakan permen teman kasih permen teman kasih gedang goreng dan sebagainya kenapa karena kita seneng dibegitukan kalau kita enggak seneng ya jangan kita lakukan juga kepada orang lain Nah itu ya makanya saya nyukurnya itu lemot kayak gini pelan-pelan saya berusaha sehalus mungkin sehingga customer itu akan merasakan nyaman ya nyaman enak enggak ada kendala gitu teman-teman kita motong juga kayak gitu usahakan yang terbaik yang kita bisa ya kalau cukuran kita belum maksimal ya enggak popo namanya masih masih belajar sementing usaha kita inilah yang terbaik itu maksudnya nomor bukan berarti harus bagus seperti profesional para tukang cukur yang sudah tahunan ya otomatis nggak bisa kan kan kita masih baru belajar ya maksudnya yang terbaik yang kita mampu yang kita bisa itu yang kita bisa kita usahakan yang terbaik itu yang kita lakukan sehingga kita niatkan untuk menyenangkan hati customer menyenangkan orang lain ya niatkan menyenangkan orang lain semaksimal mungkin karena ini sangat penting teman-teman barang siapa menyenangkan hati orang lain barang siapa menyenangkan hati saudaranya sesama muslim tanpa bermaksiat kepada Allah maka ketika saudara kita itu merasa senang dengan dengan perlakuan kita dengan perlakuan kita dengan tindakan kita dengan kata-kata kita ketika itu Allah menciptakan malaikat menciptakan satu malaikat yang malaikat itu akan terus beribadah kepada Allah dan pahalanya diberikan kepada kita diberikan kepada orang-orang diberikan kepada orang-orang yang menyenangkan hati orang lain Masya Allah itulah diantara Faudillah ya kita itu menyenangkan hati orang lain jadi nggak nggak sia-sia teman-teman kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu sama artinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri sebaliknya kalau kita berusaha yuk kita sama-sama berusaha menjadi orang itu yang menyenangkan ya jangan jadi orang sing grekat no baik itu omongan kita perilaku kita postingan kita di media sosial kata-kata kita itu usahakan yang bagus-bagus yang kalau orang lain itu membaca komenan kita membaca postingan kita ketemu dengan uploadan kita orang lain itu akan senang hatinya tetangga teman saudara mereka senang ketika jumpa dengan kita kalau kita bisa melakukan itu Masya Allah teman-teman dan harus bisa ya kita harus berusaha seperti itu jangan menjadi orang yang gerekat no ya ngomong sak ngomong dari wong mankel komen sak komen membuat orang lain sakit hati mosteng sak mosteng di medsos membuat orang lain jengkel jangan ya kita usahakan kita itu jadi orang yang menyenangkan ingat ketika kita berbuat baik kepada orang lain artinya sama kita berbuat baik kepada diri kita sendiri kalau kita berbuat jelek kepada orang lain artinya sama saja kita berbuat jelek kepada diri kita sendiri Semua yang kita lakukan Nanti akan kembali Kepada diri kita masing-masing Jadi nyukur Pakai silat itu semudah ini Teman-teman Sudah bersih Halus Akhirnya kita Kuncir rambutnya Biar ada modelnya Katanya Seperti ini Terima kasih Kepada sahabat canur Semoga dimudahkan rizkinya oleh Allah Semoga alat-alatnya awet Manfaat dan barokah Dan terima kasih juga Kepada sahabat canur Yang sudah nonton video ini Yang ingin belanja Alat potong rambut kepada saya Bisa WA nomor di atas Itu nomor saya Tidak usah nelfon WA saja Agar waktu anda efektif Waktu saya juga efektif Terima kasih Mohon maaf Sampai jumpa Di video-video kita selanjutnya Semoga kita ketemu lagi Dalam keadaan yang lebih baik Mohon maaf Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih